Halo, kembali lagi ke Saraga Tapi kali ini saya gak akan lari Saya mau jalan pergi saja Mungkin kita keliling ya Selalu keliling aja Kemudian kita akan melihat ulang ITB seperti apa Oke, masih berada di sekitar Saraga Habis Nganter cakaian Buat lari Gak nganter sih, kita sama-sama kesini Sekarang kita akan Menuju ke kampus Kita mau Ya Jalan-jalan ulang Jadi sehabis kemarin Nonton Nonton Habis buat video jalan-jalan di Brawijaya Saya jadi ingin melihat ulang dan membandingkan ulang ITB seperti itu Dari Saraga Kita bisa keluar lewat jalan Taman Sari Yang nantinya Sudah Dekat untuk Masuk ke ITB Nah ini Tenan jalan Taman Sari Oke, jadi seperti ini Penampakan jalan Taman Sari Di Pagi hari Jadi selain Jalan Eh Salah ya Bukan Perpotongan Antara Taman Sari Dan Semur Bandung Karena perpotongan Taman Sari Dan Semur Bandung Itu Ya Ini Pertigaan ini Nih Harusnya Antara Jalan Dayang Sumbi Dan Jalan Taman Sari Setelah lagi Sedangkan sampai Nah ini dia Yang ini jalan Taman Sari Yang sebelah sana jalan Rayang Sumbi Ini adalah gerbang belakang CTB Ini bisa masuk mobil Dan juga bisa masuk Penjalan kaki biasa Oke Inilah Situasinya Yang ini gedung CRCS Pakai apa ya Gak tau Yang depan sini Ini namanya gedung CAS Advanced Studies Isinya disini ada Matematika Ada Astronomi Astronomi tentunya Di atas sana Oke sebelum jalan-jalan Kita akan Ke kantor dulu Nyimpen Tas ini Dan biar Jalan-jalannya Lebih Enak Saudara-saudara Ini ada Lasar Ini gedung CAS Yes Astronomi Matematika Matematika Labdano 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 Di Cilanya sini Tentu Lantai 4 So Here we go Ini kantor Buat Sen Matematika Ada Pak Isla Pak Sandi Udila Ini Sen-sen-sen muda Semua disini Kebanyakan Pak Saladin Sen-sen-senior Riske Beriske Let's see Ada Melmuk Rengga Lalu Melmuk Sebar Ada Isinya Oke Ini Lah Ruangan saya Oke Kita sudah Ganti Costum Ini biar Kalau keringetan Ya Nggak Nempel Di kemenya Lebih Kita akan Jalan-jalan Seputar ITB Oke Kita baru keluar dari gedung CAS Kemana dulu nih Kita akan ke sebelah Kanan dulu Ini Yang Yang di Apa Yang di Samping kanan saya Ini Lihat Bentuknya Berundak-undak Seperti ini Ini untuk Merepresentasikan Susunan Buku Dan Jadinya Anda tahu Ini gedung apa Ini adalah Perpustakaan Lumayan Cukup besar Perpustakaannya Sudah sangat lama sekali Saya Nggak Masuk ke Purpose Ini Nah Selain Perpustakaan Pusat Biasanya Masing-masing Program Studi Punya Perpustakaan Masing-masing Yang Khusus Untuk Bidangnya Sendiri Ya Kita mungkin Coba Menengok Sebentar Berarti Apa Menampakan Dari Luar Si Perpustakaan Nah Di samping Kiri ini Sedang Direnovasi Dulu Namanya PAU Entah Sekarang Masih Atau enggak Pusat Antar Universitas Mungkin Ada Semacam Apa Proyek Barang Gitu Yang Kerjakan Disini Mungkin RD Kelas 1 Subscriber Ini Tempat Base-nya Mungkin Disini Nah Ini Purpose Ini Sekarang Baru Jam Berapa Jam 7 Ya Seperti Ini Penampakannya Kita Intip Oke Keliatannya Ya Keliatan Seperti itu Di dalamnya Oke Mari kita Pergi ke tempat lain Oke Di ITB itu Banyak Kucing-kucing yang berkeliaran Ini salah satu di antaranya Emang Halo Nanti kita coba Deteksi apakah ada yang Lainnya lagi Penampakannya Begini Kita akan Ke Sebelah Kanan Untuk Melihat gedung Program studi Teknik industri Ya Sebelah sana Nah ini Yang Biru ini Gedung Teknik Kimia Sedangkan Yang Di sebelah Kanan Ini CADL Center for Arts Design and Language Jadi yang PSRT Di sini Sukup juga Yang Bahasa-bahasa Terikali Di ITB ini Ada Pusat Bahasa Yang Melakukan Tes Bahasa Inggris Yang Kadang Bisa Menjadi Pengganti Untuk Duval Setahu saya Kalau mau S2 Kan ada Syarat Bahasa Inggris Kalau Tidak Salah Syarat Berapa Minimum Skor Bahasanya Itu Bisa Diganti Dengan Tes Di Pusat Bahasa Oke Nah Kemudian Ini Gedung Yang Depan Ini Ini Teknik Industri Semuanya Dulunya Yang Sisi Sebelah Kanan Ini Adalah Matematika Bagian dari Matematika Kita Tindah Ke gedung CAS Yang Tadi Berapa Tahun Yang Lalu Mungkin Tujuh Tahun Lalu Mungkin Tujuh Atau Lapan Tahun Tapi Masih Tersisa Beberapa Apa Beberapa Gedung Yang Berkaitan Dengan Matematika Misalkan Ini Ada P2MS Modeling And Simulation Collaboratory Jadi Ini Semacam Apa Lembaga Untuk Aplikasi Matematika Oke Ini Juga Masih ada Tersisa Satu Gedung Satu ruangan Bukan satu gedung Ini Ruang MAC Mathematics Aid Center Jadi Yang Sering Mampir Kesini Adalah Anak Anak TPB Ini Dibuka Tiap Hari Jadi Anda Yang Ingin Ngambis Bisa Tiap Hari Datang Kesini Biasanya Kan Nanti Diberikan Soal Tutorial Nah Kalau Anda Kesulitan Untuk Mengerjakan Beberapa Soal Anda Tinggal Mampir Kesini Jadi Misalkan Habis Kuliah Kemudian Anda Kuliah Berikutnya Ada Jedha Sambil Nunggu Waktu Untuk Kuliah Berikutnya Anda Bisa Mampir Ke Ruang MAC Ini Teknik Industri Semuanya Seperti ini Mungkin Saya Perlu Ke Ini Ya Ke SBM Yang Deket Deket Dengan Teknik Industri Nah Keluar Dari Teknik Industri Di depan Ini Di sebelah Depan Ada Gedung Yang Ini Gedung Ini Apa Gedung Laboratorium Dan Depan Depan Indonesia Business Research Center Ini Kalau Nggak Salah Di sini Ada Kantin SBM Gedungnya Seperti Lebih Modern Dibanding Gedung ITB Yang Lain Seperti Nah Ini Kokesma Koperasi Mahasiswa Biasanya Di sini Ini Ini Kalau Pikenya Sekarang Lagi Sosong Ya Karena Pandemi Jadi Nggak Jalan Gitu Tokema Toko Toko Mahasiswa Sini Kalau Mau Beli Apa Mau Beli Kaos OS ITB Biasanya Banyak Kaos Ceket Anda Bisa Dapat Ini Kayaknya Belum Beroperasi Seperti Ini Mungkin Yang Sering Dilihat Apa Sebagai Representasi SBM Ini gedung Yang Warna-warna Ini SBM Bosh Klika Di Dilihat Tengah Bios Kampungi relieve ly sekolah bisnis dan manajemen ini kembali lagi kita ke tempat semula ini gedung CADL yang tadi yang buat desain dan pusat bahasa dulu di jaman saya ini gedung GSG sebelum diruntuhkan kayak gedung serbaguna gitu terang jadi gedung CADL ini FSRD desain center ada kria ada desain grafis ada apa lagi ya kembali ke teknik industri yang tadi nah ini di kiri gedung yang biru ini teknik kimia kemudian di sebelah depan sana STMD nah di samping kiri ini selain teknik kimia ada juga bagian dari STMD teknik material yang gedungnya disini wah ada mahasiswa apa nih jagat kuning yang jelas bukan UI ini yang jelas bukan UI ini kayaknya SITH gitu i don't know ini lagi-lagi kotor gini ini tempat himpunan-himpunan makasinografi kemudian ada kimia kita akan ke depan sana ini kumpulan mahasiswa makareologi oke nah ini gedung di sisi kiri saya namanya gedung octagon dan di sisi kanan ini TVST dua-duanya berbentuk segi delapan itulah kenapa disebut octagon ya karena kalau dilihat dari atas bentuknya berbentuk segi delapan oke ini yang biasanya perkulihannya di gedung-gedung ini adalah mahasiswa tingkat pertama sering bisa gak inget kalau sudah tingkat lebih lanjut apakah pernah kuliah di sini atau enggak ya nah di depan sini ini lab fisika dasar untuk mahasiswa tingkat pertama anda ada praktikumnya oke yang saya ingat itu gak boleh terlambat aja apa ya konsekuensinya ya pokoknya ini lab fisika dasar yang ini gedung octagon yang depan dan gedung tvst selain buat perkulihan sering dipakai juga untuk ujian-ujian oke nah yang depan ini air mancur biasanya ada airnya kemudian di tamping kiri ini informasi kemudian di sebelah sana ini bekanat FMIPA kantornya gitu ini apa ya nah saya malah gak hafal nama-nama apa labtex sekian labtex sekiannya gitu jadi ini ada namanya labtex sekian tapi saya enggak kalau gak salah yang disitu adalah teknik apa teknik informatika jadi sekolah stay stay ini apa ya kita coba ceritahu ya oke ini view-nya bagus dari sini instagram able mungkin kita terbesar seperti ini kita besarin lagi seperti ini oke tempat ini beresan kita akan jalan ke samping kanan kita akan melihat gedung kuliah umum GKU nama saya dulu istilahnya GKU lama sekarang apa ya oke di sebelah kanan ini ada ini dulunya sih SITH disini ya ada program sarjana dan magister geofisika meteorologi oceanografi ya ini betul ini SITH ya tapi mungkin ada bagian SITH yang besar yang ada di kampus GKU ada program studi program studi baru dari SITH yang hidungnya di GKU nah yang depan ini FTMD ya ini teknik mesin kemudian disini ada kolam yang legendaris udah buat apa aku juga gak tau ada kolam teknik mesin di depan sini ini ini adalah GKU GKU lama kalau saya namanya dulu tapi kayaknya ini jadi GKU barat mungkin disini ya ini biasanya ruang ruang kuliah disini kalau kebetulan dapat yang paling atas lumayan capek kalau dulu disini ada kantin tapi sekarang jadi kayak cuman kiosk makanan kecil aja di depan ada beberapa ATM dan disitu dulu ada musholah kecil jadi kalau apa kalau kuliahnya berurutan mepet gitu waktu shalatnya sempit bisa shalat di musholah kecil tapi gak tau sekarang masih musholah gak oke 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 ini yang tadi kudus saya tadi ya nah ini di depan sini ini adalah program studi fisika nah dia ada spot yang sangat penting buat anda mahasiswa baru saya tunjukin ya spot spesial haha spot apakah itu bentar lagi kita akan nyampe ke spot spesial bersebut tara inilah spot spesial buat anda untuk mahasiswa baru ya ini disebut sebagai tembok ratapan kenapa karena disinilah nilai ujian anda biasanya dipampangkan begitu kayak gini lah oh ini gak sih ini jadwal ujian ini kayak solusi dari ujian jadi nilai-nilai anda biasanya ditampakkan ditampakkan disini nanti anda ya bersedih atau bergembira nah ini ada contohnya fisika dasar 1A ini ada keterangan yang dapet E gitu tulus 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 tidak lulus waktifun indeksnya gak ditulis semua ya nah begitulah jadi anda boleh menangis disini jangan terlalu bersedih capinya ini ruang ujian fisika air fisnya disebelah sini-sini apa pengumuman hasil ujian sampingnya fisika ini ada fakultas teknik sipil nah semester ini EI MENG ujian kedua program studi teknik sipil kebetulan semester ini saya diberi tugas untuk mengajar kalkulus untuk fakultas teknik industri dan fakultas teknik sipil sipil di sebelah oke nah ini di sisi barat kampus dan di sisi timur kampus ada dua aula yang berpahak persengan dan merupakan gedung ikonnya ITB yang apa yang atasnya yang khas ITBL ini gedung aula barat kemudian disebelah sana ada gedung aula timur kita lihat penampakan atasnya nah yang kayak gini ini ini aula barat kemudian ada pasangannya juga satu lagi di sisi sebelah yang namanya aula oke kita sudah sampai di gerbang depan jadi bisa anda lihat ITB gak terlalu luas apa dari ujung ke ujung bisa dengan jalan kaki aja gerbang depan jalan bisa ini sisi yang sebelah kanan kalau dari arah gerbang ada aula timur bentuknya kembarannya dari aula barat yang besar ini adalah gedung aula timur ini di sampingnya aula timur itu ada gedungnya FSRD yang yang lama saya kira masih ada sebagian yang masih di sana dan kemudian ini apa yang gedung ini ini adalah LFM jadi kalau anda melihat film ranah 3 warna gitu ya ada tempat DTP buat nonton film namanya LFM lembaga film mahasiswa gak tau sekarang apakah masih memutar film atau tidak dulu ketika saya masih mahasiswa ya lumayan buat tempat hiburan jadi kayaknya ada semacam apa semacam tradisi gitu pas mulai nonton itu sudah gebrak gebrak meja dulu kalau saya tidak salah ingat coba generasi lama ada yang masih ingat seperti apa tradisi di LFM biasanya poster-posternya disimpan disini ini apa ini juga LFM tanyakan video kampus disamping kanan saya ini ada gedung gedung srppk sekolah arsitektur dan perencanaan kewilayahan gitu oh bukan pengembangan kebijakan sekolah arsitektur perencanaan dan pengembangan kebijakan ini dulunya lapang tenis disini dulunya ada lapang tenis dalam kampus tapi sekarang entah apa penggunaannya ini tapi disana lapang basketnya masih dipakai seringkali ada namanya TPB Games jadi pertandingan antar TPB antar fakultas kali ya sekarang ya atau masih antar ya antar fakultas karena sekarang kan belum belum di belum dipecah masih berupa fakultas oke kita kembali lagi ini kesini ke daerah air mancur di kanannya SPB di sebelah kirinya saya kita akan lihat di sebelah kanan ke GKU Barat eh GKU Timur GKU Timur oke nah ini dia di sisi kanan saya ini yang disebut dengan GKU Timur kalau saya dulu namanya GKU baru nah ini ada PNI di bawahnya dan perkulian banyak dilaksanakan di sini untuk semua mahasiswa ITB ya jadi yang kuliah matematik biasanya kalau saya kuliah besar dapat di di kelas atas kelas yang sangat besar karena mahasiswanya waktu itu 170 orang ya dan memang gak terlalu efektif perkuliahannya karena mahasiswanya terlalu banyak oke ini dari Bersanggi Kapu Timur kalau kita jalan terus ini ada rodi kimia kemudian kemudian di depannya FTTM teknik geofisika fakultas teknik pertambangan dan perminyakan nah di sebelah sana sudah gedung cas lagi terakhir ini di samping kanannya gedung cas ada teknik geologi dan ini gedung cas lagi oke mungkin begitu tur kita kali ini mudah-mudahan Anda bisa lebih mengenal tempat-tempat disini ini kebetulan sampingnya sudah sangat lobet terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dulu terima kasih